BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana Episode Kedua Oh, kasihan ayahku, ibuku Tapi, kalau aku pamit Pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram Aku tahu Dia melaranku karena rasa kasihan dan rasa sayang Tapi, aku sendiri tidak tahan Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan dia di masjadnikku Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia Di Tengah Alam Semesta yang dahsyat Jika kamu sedikit pintar Pasti kamu segera akan menyerahkan diri Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini Memang kalian sudah bisa merobohkan Kipro nojoyo Tapi, itu bukan berarti kalian bisa memaksa peranjangan Edan untuk menyerah Jangan banyak murut kamu peranjangan Edan Asmara di Tengah Bencana Sebuah kisah klasik Dengan latar belakang Pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram ketiga Atau cucu panembahan Senopati Kalau sampai kanceng itu menggumpus Poyodo tahu Masalah ini Kamu bisa dihukumkan Aku sudah tahu soal itu, Denmas Jangan khawatir Joko Umayah tidak terlalu bodoh Akanku cari dua orang itu Akanku kejar Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia Akanku tangkap Akanku penggal sendiri kepala mereka Manusia dan alam selalu hidup bergampingan Manusia boleh terbang setinggi-tingginya Menyelam sedalam-dalamnya Tetapi kekuatan alam Takkan bisa dilawan Lihatlah ayah Joko Umayah anakmu ini telah dihina Telah dinista orang Mataram Balaskan gedampu ayah Balaskan sakit hatiku Asmara di Tengah Bencana Episode kedua Naskah karya Estija Penata suara Indra Mahenda Sutradara Hari Yoko Pemirsa Musibah gempa yang baru saja terjadi Telah melulu lantakan pemukiman warga di sini Namun kita lihat ada satu bangunan Yang nampak kokoh berdiri Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya Penghuni dari rumah tersebut Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat Dari musibah gempa ini Pak? Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana Pak Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa Sekaligus mengajarkan kepada keluarga Jika terjadi gempa ya tidak perlu panik Cukup cari tempat yang aman di area rumah Untuk berlindung sementara Luar biasa ya Pak Sunar ya Luar biasa sekali Pak Karena saya hanya belajar dari negara lain Yang selalu siap menghadapi bencana Sehingga tidak banyak korban manusia Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana Karena kita tidak pernah tahu Kapan bencana akan datang Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh BNPP Badan Nasional Penanggulangan Bencana Belendung menutup ruangan biliknya Kemudian bergegas menuju peringkitan Di ruangan pendopo Dia berpapasan dengan Nyai Tumenggung Jayangloko Nyai Tumenggung melampaikan tangannya Dan Belendung bergegas menghampirin Doroputri Ada apa Doroputri? Pendung, kamu tidak melihat Mbok Jempret? Wah, bawang sejak tadi pagi Saya sibuk memandikan kuda di sungai belakang Dalam kata menggungan Doroputri Saya hanya ketemu para abdi dan penyabit rumput Itu saja Belum Doroputri Saya belum melihat Mbok Jempret Oh iya, ada apa toh? Ya tentunya ada perlu toh Belendung Coba kamu suruh dia kemari Cepat loh, cepat Belendung membalikan tubuhnya Dan segera melangkah meninggalkan ruangan pendopo Di halaman belakang Dekat sumur Senggot Dia bertemu dengan seorang abdi perempuan Yang kebetulan baru saja selesai mencuci perabotan dapur Bik Mban Sebentar ya Bik ya Kamu tidak melihat Mbok Jempret? Wah, tidak Mas Belendung Sejak semalam saya tidak melihatnya Biasanya sebelum tidur Dia selalu menemui saya Minta dibuatkan beras kencur Tapi kok semalam tidak ya? Dari tadi pagi saya juga tidak melihatnya Iya Ada apa tokang Belendung? Ya tentunya ada perlu toh Mbok Aku disuruh Doroputri untuk mencarinya Tapi ngomong-ngomong Mbok Jempret pernah bilang Katanya dia mau istirahat begitu Dia merasa letih Merasa capek Mau istirahat dulu katanya Iya, iya Kalau begitu barangkali Dia istirahat di rumah saudaranya ya Bik Mban ya Dia kan punya saudara yang rumahnya Tidak jauh dari pasar Kliwon toh Oh, kiberkandalem ya? Iya, benar Benar Bik Mban Kiberkandalem Ya sudah, kalau begitu Saya mau ke sana sekarang ya Belendung buru-buru melangkah ke arah kandang kuda Dia mengambil seekor kuda yang biasa ditungganginya Lalu dengan sigap naik ke atas pelana Mudah-mudahan ketemu Tapi aku yakin Mbok Jempret pasti ada di sana Di rumah saudaranya Sementara itu Kisono Rejo sudah bersiap-siap Mau menempuh perjalanan yang cukup jauh Tangan kanannya menggenggam tali kekang Sekor kuda yang gagah Berwarna coklat Kuda itu adalah hewan pemberian sang anak Joko Umayah Yang sekarang sudah menjadi prajurit Mataram Berpangkat bekal Cukup Joko Umayah Aku mau kembali ke Parang Tritis hari ini juga Bagaimana kudanya, Pak? Cukup gagah? Bapak menyukainya? Tentu saja, Umayah Ini seekor kuda yang hebat Aku sudah mencobanya beberapa kali mengelilingi lapangan rumput di belakang sana Larinya bukan main Langkahnya panjang-panjang Dan melihat hidung serta kedudukan kedua matanya Jelas kuda ini bernafas panjang Aku tahu soal kuda, Joko Umayah Aku pernah belajar soal katurangan Ya, kalau begitu ya sudah Saya senang Bapak bisa memiliki kuda gagah seperti ini Tolong dirawat saja dengan baik ya, Pak ya Ya, tentu saja dirawat dengan baik Kuda seperti ini tidak pantas ditelantarkan, Joko Umayah Oh, baiklah Joko Suratman dan kamu centing manis Baik-baiklah tinggal di sini ya Jangan nakal Kalian berdua jangan membuat masalah di tempat ini Jangan membuat kakakmu menjadi susah Oh, baiklah Aku pamit Joko Umayah Aku takut nanti kemalaman di jalan Iya, Pak Wah, aku harus membawa kudaku yang lama, Joko Umayah Kasihan kalau ditinggal di sini Siapa yang akan merawatnya? Walaupun jelek binatang itu Sudah sangat akrab denganku Dia sudah lama ikut Kisonor Joe Tapi kalau membawanya susah Lebih baik nanti nyusul saja, Pak Biar saya menyuruh seorang abdi Untuk mengantarnya ke parang tritis Ah, tidak usah, Umayah Tidak perlu repot-repot seperti itu Aku bisa kok naik kuda sambil menuntun kuda Iya, baik Umayah Aku berangkat Baik, Pak Hati-hati di jalan Hiya, hiya Kulonuun 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 Monggo, monggo Wah, nak belendung tuh Silahkan masuk Monggo, monggo Ayo, ayo Terima kasih, Ki Terima kasih Iya, iya, iya Sepertinya kok ada keperluan penting ya nak belendung Soalnya Kok ya tumben-tumbenan Dolan kemari Ada perlu apa tuh Anu, Ki Berkah Saya mencari Mbok Jemprit Apakah dia ada di sini Oh, ada, nak Oh, iya, iya Tadi di belakang membantu masak untuk makan siang nanti Iya, iya Coba, Ki Berkah Tolong dipanggilkan Saya mau ngomong sebentar Oh, iya, iya Tunggu sebentar ya Iya Biar saya panggilkan Yuk Yuk Jemprit Sebentar yuk Ada tamu Oh Ada tamu Ada bendung rupanya Iya Mbok Jemprit Saya diutus Ndoro Putri untuk memanggil Mbok Jemprit Supaya sowan kendalem katu menggungan Wah Saya tidak bisa, bendung Hah? Saya Kenapa? Anu Saya tidak berani sowan kesana Lululu, kenapa to Mbok Jemprit? Apa yang ditakutkan? Eh Jadi begini ceritanya anak bendung Ki Berkah Dalam Akhirnya dengan seizin Mbok Jemprit Segera menceritakan apa yang terjadi Bahwa Denayu Puspaning Rum Memberikan tugas pada Mbok Jemprit Yang bisa membahayakan nyawa Setioneng Si Loh Kok bisa begitu Mbok? Lah Ini botolnya Ini cairannya, bendung Saya kan tidak berani memberikan botol cairan ini Karena tidak tahu cairan apa namanya dan apa khasiatnya Iya, 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 iya Lah nanti kalau ternyata racun bagaimana? Saya kan bisa dituduh membunuh orang Wah tidak, saya tidak berani Oh, jadi Denayu Puspaning Rum punya niat memberikan obat untuk kehamilan Setioneng Si Obat itu merupakan cairan dalam botol Sementara Mbok Jemprit tidak tahu cairan apa itu Iya, bendung Begitu ceritanya Nah, tapi kalau menurut si berkah ini Katanya cairan itu bisa menggugurkan atau merontokkan janin di dalam kandungan Wih lah Lah, rak tenan toh Waduh Benarkan dugaan saya Pasti cairan yang berbahaya Wah Kalau begitu memang ini bukan perkara main-main Mbok Jemprit Waduh Ini bahaya ini Iya, betul nak blendung Ini suatu perkara yang bisa gawat Apalagi pelakunya itu putri seorang temenggung Bisa merembet kemana-mana kalau ini terbongkar Ya, karena itu jangan disebarluaskan kiberkah Mbok Jemprit Sudah, diam saja Diam Nanti saya yang berusaha menyelamatkan Yuning Si Nah, sekarang mana cairannya Mbok? Mana? Biar saya bawa Iya, ini bendung Tolong dibawa Tapi jangan sampai hilang ya Oh, iya, iya Karena itu merupakan barang bukti Iya Mbok Saya tahu kok Biar nanti saya simpan saja Yang penting tidak hilang dan tidak disalahgunakan Wah lah Untung Mbok Jemprit curiga Kalau tidak Waduh, waduh Kasian dan Mas Jatmiko Kalau sampai janin di dalam perutnya Yuning Si Rontok Waduh Bisa gegeran dalam kata menggungan nanti Iya, benar Pasti Ndoro Putri dan Ndoro Temenggung marah besar Ya sudah Kalau begitu Begini Mbok Saya harus segera memberitahu Yuning Si Sebab dialah yang menjadi incaran Menjadi sasaran utama kejahatan ini Yuning Si Harus segera menyadarinya Ya sudah ya Mbok ya Kiberkah Iya, iya Saya pamit Mau kembali ke dalam kata menggungan Iya, bendung Hati-hati Hati-hati Nak Bindung Ini permainan yang berbahaya Iya, iya Beres Kiberkah Saya tahu kok Terima kasih Terima kasih Ya, monggo Monggo Bapaknya sejuk Seger Bapak pinter deh Pilih tempatnya untuk bangun sila Ya, walaupun ngurus izinnya susah Untung Bapak punya jurus Citu Kopinya ya Pak Makasih Pak Anak-anak di mana? Tuh, bagi pada main di alaman Mereka happy sekali Loh, kok tiba-tiba hujan? Aduh, ini Pak Anaknya goyang Goyang Laksar 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 Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan Karena bencana alam bisa datang kapan saja Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPP Badan Nasional Penanggulangan Pencana Sementara itu Kisono Rejo sudah jauh meninggalkan kota Raja Mataram Sekarang dia mulai memasuki kawasan pantai selatan Baru saja dia menyeberangi kali opak Dan sesaat lamanya dia istirahat di pinggiran jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon ketabang Rupanya Kisono Rejo sudah tidak sabar lagi Ingin cepat sampai di pondoknya Oleh karena itu Dia buru-buru kembali mencemplak kudanya Dan kembali meneruskan perjalanan menuju pantai Parang Tridis Terima kasih telah menonton! Ada apa, Belendu? Mau apa kamu datang kemari? Eh, awas ada yang melihatmu loh. Nanti dikira kita melakukan perbuatan yang bukan-bukan. Sudahlah Yu, jangan bicara macem-macem dulu. Yuning Si dalam keadaan gawat ini. Gawat kenapa? Gawat pokoknya. Uang aku tidak apa-apa. Yu, ada yang mengincar keselamatan Yuning Si. Wah, kamu jangan ngomong sembarangan, Belendung. Siapa yang mengincar keselamatanku? Aku di sini merasa aman-aman saja kok. Yang mengincar tentu saja saingan Yuning Si. Saingan berat Yuning Si. Hah? Maksudku, Yu. Den Ayubus paning rung. Iya. Nanti ku ceritakan ya, Yuya. Sekarang Yuning Si harus cepat-cepat bebenah. Beres-beres. Ambil beberapa potong pakaian dan masukkan segera ke dalam tas. Sudahlah, ayo. Kita harus tinggalkan dalam kata menggungan. Sekarang juga. Loh, kenapa, Belendung? Aduh, Yu. Aku harus tahu alasannya. Sudah nanti, Yu. Nanti di tengah jalan saya beritahu alasannya. Saya beritahu mengapa kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Sekarang saja, Belendung. Aduh. Tolong kasih tahu. Sebab aku takut, Den Mas Jadmiko marah. Kalau tiba-tiba aku pergi tanpa tujuan yang jelas. Jelas, Yu. Tujuannya jelas. Sebaiknya begini. Yuning Si pulang saja ke desa Jatisari. Di sana pasti aman, Yu. Tapi kalau di sini, walah-walah. Saya tidak berani menjamin. Tapi yang jelas ya, ada yang ingin berbuat jahat pada Yuning Si. Ah, kamu kalau ngomong bikin seram saja, Belendung. Aduh, nggak percaya, Lu. Siapa yang jahat itu? Ya sudah, Yu. Dan Ayu Puspaningro, maksudmu? Ya siapa lagi, Yuning Si. Sainganmu kan hanya satu. Ya dia itu. Sudah, Yu. Jangan banyak bertanya. Kita harus cepat-cepat berbenah dan segera meninggalkan dalam kata menggungan. Ayo, kita tidak usah pamit siapapun. Sudahlah, kita pergi dengan diam-diam. Bahkan jangan sampai seorang abdi pun melihat kepergian kita. Ayo, bagaimana? Ayo. Ya, sebenarnya aku masih agak ragu-ragu, Belendung. Waduh. Tapi karena kamu sepertinya sudah yakin benar, ya sudah. Aku ikut saja. Tapi kalau sampai ada apa-apa, kalau Denmas Jatmiko sampai marah, kamu yang bertanggung jawab, ya. Bewers, eh, bewers. Beres, beres, beres. Ya, saking buru-burunya, Yu. Belendung yang akan tanggung jawab. Tenang, Yu. Beres. Kisono Rejo sudah tiba di pondoknya. Bahkan dia sudah sempat istirahat beberapa saat lamanya. Sekarang dia berdiri di pinggiran pantai. Matanya menatap jauh ke depan, ke arah debur ombak pantai laut selatan yang selalu menggelora. Sementara angin laut bertiup kencang, seperti mau menerbangkan ikat kepala Kisono Rejo, pemberian anak laki-lakinya yang sudah menjadi seorang begal. Memang pantai laut selatan adalah duniaku. Dunia Kisono Rejo alias beranjangan Eden. Ya, aku tidak biasa hidup di mana-mana. Inilah duniaku. Pasir pantai yang lembut dan debur ombak yang tiada henti sepanjang hari. Tapi, sekarang aku merasa kesepian. Aku merasa sudah sangat tua dan ringki. Sampai berapa lama Kisono Rejo masih bisa bertahan hidup? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Biar saja lah. Mau berapa lama, aku tidak peduli. Mau besok pagi aku harus menemui ajal, aku tidak peduli. Atau barangkali aku harus menjemput maut. Terserah, aku tidak peduli lagi pada masa depanku. Aku memang sudah tidak punya masa depan. Aku sudah bangkrut. Aku sudah masuk ke liang kubur. Ya, Kisono Rejo mataharinya sudah tidak bersinar lagi. Oh, kasihan kamu, Kisono Rejo. Kamu seperti sampah yang tidak berguna. Sampah busuk. Terima kasih telah menonton. Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita. Dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-96 ini didukung oleh para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Setioningsi, Le Kino sebagai Belendung, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Tato Abi sebagai Joko Umayah, M. Abud sebagai Kisono Rejo, Ari Kuritno sebagai Mbok Cemprin, Ashari sebagai Berkah Dalem, Teti Najib sebagai Bi Mban, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Sampai jumpa!